Intro Beginilah rumah sederhana milik Supomo, warga keturunan Tionghoa yang lahir di kota Bandung. Supomo menekuni seni kanji di latar belakangi ingin mengangkat budaya lokal Indonesia yang dipadupadankan dengan tulisan Mandarin asal Cina. Bukan hanya di media kertas saja, seni kanji ini dibuat oleh Supomo, tapi juga bisa di media kaos oblong dan juga baju yang sehari-hari kita pakai. Seni kanji karya Supomo memiliki ceri khas tersendiri, baik dari gambar dan juga tulisan Mandarinnya. Beragam karya seni kanji Supomo terpampang di rumahnya, begitu indah dilihat. Penguasaan bahasa Mandarin menjadi modal utama dalam menekuni seni kanji ini. Supomo berharap, generasi muda Indonesia bisa menguasai bahasa Mandarin dengan baik. Kalau belajar menggambarnya memang dari kecil ya, karena hobi gitu ya. Tapi setelah ditekuni nyama setelah tahun 2000-an, pengerjaannya ya 2-3 hari lah. 2-3 hari gitu. Karena saya kan siangnya kerja gitu ya, jadi malam gitu, perlu dikerjakan gitu. Hingga kini Supomo kebanjuran pesanan dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan pesanan datang dari luar negeri. Abdurrahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat Sub indo by broth3rmax